Orang yang paling saya kesian adalah Mondi Kenapa? Karena boleh jadi mungkin dia terkena gangguan seksual Ataupun boleh jadi mungkin Terbaharu mengenai isu panas fitnah mengenai Ustaz Abit Leo Yang dilakukan Caprice baru-baru ini di podcastnya Kini beberapa ulama dan Ustaz turut mengkritik sikap dan tindakan yang tidak bertanggung jawab Caprice Serta wanita Wartato tersebut Yang menyebarkan fitnah terhadap Abit Leo Dalam isu yang melibatkan tiga tokoh ini Orang yang paling saya kesian adalah Mondi Kenapa? Karena boleh jadi mungkin dia terkena gangguan seksual Ataupun boleh jadi mungkin dia digunakan atas tujuan pemasaran Untuk dapat trafik yang banyak Lepas tu boleh buat jualan yang tinggi Dan yang paling hebat menjadi jutawan dan hartawan Sebab itu saya bagitahu kepada Mondi Anda sendiri kena ada substance untuk belajar mempertahankan diri anda Buat kedutaan Indonesia Ambil cepat budak ini Supaya dia tak digunakan dalam apa-apa Persoalan kepentingan orang Dan dalam masa yang sama Tidak diperkotak katikkan Mondi, masalah anda sekarang ini Kenapa anda tersekat di Malaysia hari ini Kenapa anda tersekat dalam masalah ini Tak lain tak bukan kerana anda cepat percaya kepada orang Jangan biarkan kesempitan kita menyebabkan kita percaya kepada orang Satu pun perkataan insan tak dapat dan tak boleh kita pastikan Harapan hidup anda hanya ada pada diri anda sendiri Harapan hidup anda hanya ada pada kekuatan anda sendiri Dan yang paling penting adalah bina kekuatan itu Kita tak nak ada orang yang belatar belakangkan agama Mengambil kesempatan kepada anda Dan kita juga tak nak ada orang yang menggunakan Isu-isu tokoh-tokoh agama Untuk mengambil kesempatan kepada anda Yang paling penting Anda adalah harapan untuk diri anda sendiri Berjuang dan buat sebab Allah Mondi Dan tak boleh langsung Kita percaya langsung cakap dia Tak boleh langsung Apa yang mengikuti kita Mengikuti saya lah Dekat ngaji Al-Quran Tahu kot isu ni Tentang Mondi ni Saya sebenarnya malas tu Nak ulas tentang Abit Liu Dan saya pernah keluarkan satu statement dulu Saya tak nak langsung dah ambil pot langsung Pasal Abit Liu Mengenai Abit Liu Sikit pun saya tak nak ambil langsung Campur Tentang dia Tak nak Mulai daripada kes dulu tu Memang saya nak stop Tapi Bila semalam Saya repair kereta Aircon masalah So Kita orang teman-semang lah Dengan komen Pomen repair kereta tu Saya teman-semang Tiba-tiba masuk lah Bab-bab ni apa Bab Abit Liu Dengan Mondi ni game Biasalah Kadang-kadang Gossip-gossip Liar ni kan So kita dengar je lah Macam mana dia punya Cerita dia tu kan So bila dia cerita Dia cakap Oh Tengok tak Dia punya Pasal Mondi Abit Liu Ada seorang tu cakap Macam mana Macam mana dia boleh mengeluarkan Statement macam tu Takkanlah tergamak Abit Liu Nak macam ni Macam tu Takkan Takkanlah bernapsu Abit Liu Kepada Mondi So ibarat Dia cakap tu Macam Saya dengar lah Dia cakap Dengar 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 Dia ulas tu Seolah-olah Termaksum Saya pun terpancung Pula Waktu dia sembang-sembang tu Saya cakap Dalam surah Al-Hujurat Ayat 6 Allah mengatakan Wahai orang-orang yang beriman Jika datang Seorang yang fasik Mengabarkan satu Berita Hendaklah Kamu Menyelidik Dahulu Kena selidik 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 tu tahu tak Selidik tu apa Kena kaji dulu Kena siasat dulu Sama ada betul Ataupun tak Khabar berita tersebut Ada tak Tuhan kata Saya beritahu Ada tak Tuhan cakap Bila ada je Khabar berita Tak boleh percaya Tak boleh percaya Ada tak? Tak ada So kita ikut siapa sekarang ni? Netizen ke? Al-Quran Yang saya kagum tu Bila saya datangkan dalil Daripada Al-Quran Menceritakan topik berkenaan Dia jadi diam Dan dia jadi terima Masya Allah Kuat imannya Kita tak cakap Abilu confirm salah Kita tak cakap Mondi confirm betul Tetapi Al-Quran minta Untuk kita selidik dahulu So kita Saya Atau sesiapa saja Sebagai netizen Biarkanlah Ia berlaku Tanpa ada komen Yang melampau-lampau Dan mengarut-ngarut Kita tak cakap Abilu confirm salah Kita tak cakap Mondi confirm betul Betapa hebatnya Mujizat Al-Quran Dalam menangani Pelbagai isu Dengan cara Ataupun keedah Yang sangat-sangat Agil Saya bawa Satu contoh Bagaimana Non-Muslim Melihat kita Kita nak Ignore macam tu je Kita nak abaikan Sahaja Macam tu je Apa pandangan mereka Pada Islam Mereka baca Quran tak? Tak baca? Mereka tengok Macam mana Kita mengendal Sesuatu isu Dengan Cara Islam Jika benar Ia diselesaikan Dengan cara yang Sangat adil Sebab Bila kita cakap Mondi fitnah Bagaimana Kalau ianya Perkara yang benar Kita telah Memfitnah Mondi So Kita tak nak Dosa-dosa ni Kita tak mau Kita nak biar je Berlaku Ataupun berjalan Dengan cara yang Sangat adil Settle Doakan saja Yang baik-baik Assalamualaikum Selamat menikmati